Intro Saudara, harga bahan pokok mulai kembali mengalami kenaikan. Kenaikan ini terjadi pada komoditas pangan seperti beras. Untuk harga beras di pasaran, pedagang kini menjual dengan harga 14.000 hingga 16.000 rupiah per kilogramnya atau naik 4.000 rupiah. Memasuki akhir bulan Oktober, harga komoditas pangan mulai merangkat naik. Terpantau di salah satu pasar yang ada di kota Pekanbaru, harga jual beras di pasar berada di kisaran harga 14.000 rupiah hingga 16.000 rupiah per kilogramnya. Naik sekitar 4.000 rupiah. Salah satu pedagang beras di pasar pagi hari ke kota Pekanbaru, Jamil mengatakan. Kenaikan harga beras ini sudah terjadi dalam sepekan ini. Seperti harga beras dari Palaimbang, yang biasanya dijual 11.000 rupiah, kini menjadi 14.000 rupiah. Tidak hanya itu, beras asal Sumatera Barat juga ikut alami kenaikan dengan harga jual 16.000 rupiah. Untuk penyebab kenaikan, pedagang mengakui pasokan beras yang sedikit menurun disebabkan daerah penghasil beras banyak yang gagal panen akibat faktor cuaca. Ditambah lagi biaya angkut yang mengalami kenaikan akibat harga BBM. Di sisi lain, untuk harga gula dan minyak goreng, tidak ada kenaikan harga. Untuk harga gula dan minyak curai, pedagang masih menjual di angka 14.000 rupiah per kilogramnya. Danata melaporkan. Terima kasih telah menonton!